Hai, selamat pagi, pagi ini aku lagi ada di Pontianak, Kalimantan Barat, dan rencananya mau perjalanan ke Kabupaten Sintang, ini perjalanan yang lumayan cukup jauh, sekitar 6-7 jam, dan tentunya sebelum perjalanan mau cari sarapan dulu untuk mengisi perut yang enak-enak di Pontianak. Nah, kali ini aku udah nyampe nih di Hijaz, dan ini katanya sarapan yang paling populer di Pontianak, dan tentunya kalau yang populer dan tradisional bikin aku penasaran, aku mau masuk ke dalam, ada menu aku aja. Wah, ini makanan ini ya, apa namanya, Chinese food semua ya? Menunya coba lihat dong, ada apa aja. Oke, di sini yang paling populer, yang paling hit apa nih? Kue tiau. Kalau gitu pesen kue tiau goreng satu ya, sayurannya agak banyak itu. Oke, makasih. Terima kasih. Wah, ini apa nih mbak? Pakai ayam, mbak. Pakai ayam. Pakai ayam. Pakai ayam. Pakai ayam juga bisa, kering juga boleh. Oh gitu, jadi ada kuah. Ada yang pakai kuah, ada yang kering juga. Ada yang kering juga. Itu memang pakai itu ya? Pakai mentimun seperti itu ya? Iya, kalau kita mau pakai mentimun juga boleh mbak. Oh, oke. Ada kuah dan ada kering. Iya. Wah, ini penasaran, kalau kuah kayak gimana? Kalau kuah kan udah dikasih dulu kacang, terus dikasih remi kuah lagi. Oh, biasanya yang paling banyak pesen yang kuah atau yang kering? Kan, mungkin sama sih, seimbang. Oh gitu. Oke, kalau gitu coba yang kuah. Yang kuah lengkap sama mentimun dan gitu jeruknya ya. Oke mbak, makasih mbak. Wah, ibu lagi masak apa nih ibu? Roti canai. Roti canai. Ini roti canai ini dibuat dari apa? Kering ibu, iku gandum, telur, mentega, susu, sama susu. Wah, wanginya ini udah enak banget. Bikin penasaran ibu rasanya. Ini ibu udah jualan udah lama dikirim? Iya. Berapa laku? Bikin 4 tahun? 4 tahun. Ini memang banyak ya, yang sarapan pakai roti canai ini lumayan mengenyangkan juga ya ibu ya. Gila. Kalau gitu, saya pesen dulu. Satu. Gue cobain. Rasanya, roti canai dari ibu. Ini siapa namanya? Rosnawati. Rosnawati. Nah, ini dia makanan udah dateng. Aku pesen beberapa menu disini. Ada kue tiau, sate, dan juga roti canai. Ini semuanya menggiurkan buat sarapan pagi. Dan yang pasti, untuk sarapan pagi di Pontianak, beda dengan sarapan pagi di Petka Lagi. Sekarang kamu cobain dulu untuk kue tiaunya. Karena ini kue tiaunya masih panas. Dan, wow. Ini betul-betul. Hmm, digugah selera banget. Ini sampai menelan lubah. Saking benar-benar ngilarnya. Buat tiau ini memang adalah sejenis makanan Chinese food, dimana pontianak sendiri itu secara budaya dimengaruhi oleh kebudayaan China dan terutama makanan yang salah satunya. Ini rasa asin ya, kerasa. Rasa manisnya juga kerasa. Nah, ini satenya nih. Juga satenya bikin penasaran dan ini satenya bertemu. Karena biasanya yang aku temuin, sate itu rata-rata nggak kuat. Ini udah kuat. Hmm, mantap. Hmm, enak banget. Hmm, enak banget. Ini makan sate nggak kayak biasanya? Karena satenya unik. Pertama, di sini ada sayur-sayurannya. Ada daun bawang. Terus juga ada mentimun. Ini dagingnya tuh pas banget. Jadi dagingnya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Daging tuh rasanya juga, bumbu-bumbunya itu meresek sampai dalam. Udah kayak gitu, bumbu-bumbu kacangnya itu juga bener-bener sih. Ini ya di sini ya. Jadi kalau kalian pengen nikmatin suasana pagi hari di Pontianak. Jajan macem-macem jajanan di sini, sarapan pagi. Ini pas bagus. Kuasananya itu lumayan, nggak terlalu sepi. Tapi di sini bisa merasakan atmosfer yang memang dengan berbagai macam orang yang datang dan juga makanan yang berbeda. Nah tadi pas lagi di salah-salah syuting, terus tiba-tiba dikirimin nih ada nasi kuning, ada nasi uduk yang kelihatannya memang sangat mengiurkan banget. Ini pengen aku cobain dan aku bakalan kasih tau ke kalian. Nasi uduknya dulu. Ini nasi uduknya ada kremesnya, terus juga warna-warni. Ada sayuran, ada ayam goreng, tempe, sama tangan. Gimana perasaan nasi uduknya? Ini nasi uduknya murih banget. Ini nasi uduknya murih banget. Pakai kremes. Ayam gorengnya. Sambel. Mantap. Sekarang, cobain nasi kuningnya. Karena tadi kebetulan dikasih dua. Nasi kuningnya ini, sayurannya agak sedikit berbeda di sini. Ada kacang panjang, terus ada teri. Ini terinya tuh teri kecil-kecil pakai kacang. Enak. Nah ini diantara nasi uduk dan nasi kuning ini perbedaannya tentunya di nasinya. Yang satu nasinya warna putih dan satunya warna kuning. Tapi dua-duanya sama-sama gurih banget. Dan di sini juga kalau nasi kuning tuh tadi pakai sayurannya kunis, kalau ini lebih segar. Tapi ini recommended buat kalian harus lepas lagi. Kulineran di sini, harus cobain ya. Ini tidak terlalu enak. Nah ini yang terakhir jajanan di sini ada roti cane. Roti cane ini dari tepung baru. Dan cara makannya bisa. Salah satunya adalah dipacang. Jadi yang bikin berasa itu adalah lempah-lempah ini. Kayak kuah-kuah kari gitu. Dan ini enak banget untuk temen-temen. Hmmmm. Alhamdulillah akhirnya ini udah hampir selesai makan. Jalan ke akhirnya masih panjang perjalanannya. Nanti kita lihat lagi ada kuliner-kuliner apa lagi di jalan. Nah um, mohon maaf. Nanti kitajutkan lagi berada lagi. Oke. Lihatlah. Hahaha! Hai! Terima kasih.